Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning, selamat pagi How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya Amin Sholeh dan sholeh ha Meet again with Miss Risma to the Meet Nuritu channel in the tematic lesson Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik tema 1 subtema 3 Tentang memberi saran yang baik untuk menjaga persatuan dan kesatuan Seperti biasa, sebelum dimulai mari kita mulai dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih banyak sholeh dan sholeha Mari kita mulai Teman-teman, apakah kalian masih ingat pembelajaran kita di minggu lalu? Ya, kita sudah belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Menjaga persatuan dalam memberi atau menerima saran Nah teman-teman, untuk menjaga kerukunan Kita bisa melakukannya dengan beberapa cara Yang pertama yaitu Mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran Jadi ketika ada teman-teman yang susah untuk memahami pembelajaran Maka kalian harus membantunya Yang kedua yaitu adalah bekerja sama Mengumpulkan uang dan pakaian yang layak pakai Untuk membantu teman yang tertimpa musibah Jadi ketika ada teman-teman yang tertimpa musibah Maka kita sudah sepatutnya untuk membantunya Selanjutnya yaitu adalah memberikan saran kepada teman Dan juga mau menerima saran dari teman kita Soleh dan soleha kelas 3 Taukah kalian bagaimana cara yang baik untuk dilakukan saat Memberi atau menerima saran? Nah kita akan membahasnya Yang pertama yaitu Saat teman kita melakukan kesalahan Jangan lupa untuk mengingatkannya Dan berikan saran dengan bahasa yang santun Jadi tidak boleh dengan bahasa-bahasa Yang bisa menyakiti perasaan teman kita Gunakan bahasa yang santun ya Selanjutnya yaitu adalah Saat kita diingatkan karena melakukan kesalahan oleh teman kita Sebaiknya kita mengucapkan terima kasih kepada teman kita tersebut Jadi ketika ada yang memberikan saran kepada kita Kita tidak boleh marah teman-teman Tapi harus menerima saran tersebut dan juga mengucapkan Betul terima kasih Dan jangan lupa untuk memperbaiki kesalahan kita Nah teman-teman Ini merupakan salah satu yang paling penting nih Saat kita berdiskusi di kelas Atau ketika sedang pembelajaran Nah kalian jika ingin menyampaikan saran atau pendapat Jangan lupa angkat tangan terlebih dahulu Jadi tidak boleh memotong pembicaraan guru yang sedang menjelaskan Atau tidak boleh memotong pembicaraan orang lain yang sedang berbicara Jangan lupa untuk mengangkat tangan kalian ya Sebelum menyampaikan saran atau pendapat Dan jangan juga memotong pembicaraan orang lain ya Ayo teman-teman Siapa disini yang memiliki kegemaran yang berbeda dengan temannya di sekolah Ya pastinya kalian mempunyai kegemaran yang berbeda-beda ya Nah untuk menghindari perpecahan atau perselisihan Kalian bisa memberikan saran yang baik untuk menghargai perbedaan tersebut Dengan cara pertama yaitu mengucapkan dengan bahasa yang santun Jadi ketika kalian memiliki pendapat atau saran Maka ucapkan dengan bahasa yang santun Yang selanjutnya adalah memberikan solusi yang paling mudah untuk dilakukan oleh teman kita Ketika ada teman yang memiliki masalah Maka kita harus memberikan solusi yang paling mudah untuk dilakukan oleh teman kita tersebut Nah soleh dan soleha ini juga merupakan yang paling penting Ketika kalian menyampaikan saran Maka tidak boleh memaksakan saran yang kalian berikan Untuk diterima oleh semua teman-teman kalian Jadi tugas kalian hanya memberikan saran Dan tidak boleh memaksakan saran yang kalian berikan Anak-anak soleh dan anak-anak hebat bagaimana nih Apakah kalian sudah paham dengan materi pembelajaran kita hari ini Masya Allah hebat Soleh dan soleha kelas 3 Al-Quds dan juga kelas 3 Gaza Jangan lupa ya untuk mengingat-ingat materi atau pembelajaran kita hari ini ya Tentang memberikan saran yang baik Teman-teman tugasnya hari ini yaitu adalah Membaca 3 soal yang ada di buku tematik halaman 114 dan juga 115 ya Kemudian rekam jawaban kalian dan kirimkan melalui WA Misrisma ya Misrisma tunggu Nah soleh dan soleha Pembelajaran kita hari ini sudah selesai Tidak terasa ya Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah Alhamdulillahirrabbilalamin Terima kasih banyak soleh dan soleha Misrisma pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa di video selanjutnya